Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi kali ini aku bersemangat banget Karena ini tahun baru 2021 Kita harus punya semangat baru Dan motivasi baru Dan list goals terbaru Dan aku kayak setiap tahun baru tuh rasanya tuh Semangat gitu Kita harus semangat menjalani hidup ini By the way, ini hijabnya dari Lani Hijab Kalau misalnya kalian belum tau Lani Hijab itu produk hijab yang aku bikin Jadi kalau misalnya kalian pengen juga hijab kayak gini Langsung aja follow Lani Hijab di Instagram Dan aku juga punya Shopee-nya Nama Shopee-nya tuh Lani Hijab juga Nanti aku bakalan taruh link di description below Nanti kalian tinggal klik aja Jadi sesuai judulnya dan sesuai request kalian Kalian tuh banyak banget yang minta ke aku Untuk review masker-masker yang viral di TikTok Terutama masker-masker organik So here's the video Jadi kalian harus nonton video ini sampai habis Jadi biar kalian tuh nanti gak bingung Oh iya, nanti aku juga bakal urutin Tapi bukan di video ini, di video selanjutnya Aku bakal kayak bikin Masker organik terbaik 2020 ya Karena di tahun 2021 kan pasti tak ada lagi yang baru Jadi nanti aku bakalan bikin Masker organik terbaik di tahun 2020 Terututut skincare terbaik di tahun 2020 Di 2021 masih aja bikin nih ngomong Eh karena saya ngerikan sini tuh uangannya tuh baru Karena aku baru ngechat Kalau misalnya kalian follow Instagram aku Kan pasti tau aku lagi ngerenove ruangan ini Dan sebenernya ini udah selesai Tapi tinggal ditambahin hiasan-hiasan di dinding aja Gimana? Suka gak? Dinding aja Dinding aja Dinding kayak estetik itu kan? Oke, masker pertama yang aku akan review adalah Dari Reika Nih Ini tuh kayak jelly mask gitu Jadi tuh maskernya tuh berbentuk jelly Kayak gini Ini tiga-tiganya udah aku cobain Ini buat yang normal skin Ini yang buat sensitive skin Ini yang warna ungu Dan yang hijau ini untuk oily skin sama Same Sama acne pearl skin Menurut aku masker ini Itu kayak kurang lebih tiga-tiga tuh hasilnya sama gitu loh Dia tuh bikin kulit kita yang Kalau misalnya yang pink itu ya Kalau misalnya pink sama yang ungu Aku ngerasanya abis maskeran Apa tuh namanya? Kebanyakan Muka aku tuh kayak agak lembab gitu Cuman kayak yaudah gitu Gak ada efek yang gimana-gimana Selain mukanya tuh sedikit agak lembab Kayak gitu Nah, kalau misalnya yang ini Yang buat jerawat Aku ngerasa dia gak terlalu Langsung bikin jerawat aku kempes gitu Yang ini tuh kayak kalau dibilas Dia tuh agak matte gitu hasilnya Kalau di aku ya Karena kulit aku kan normal to dry skin Tapi waktu itu aku coba Pas aku lagi agak beruntusan Dan lagi ada jerawat kecil-kecil gitu Dan dia kayak gak ada efek yang gimana-gimana Jadi menurut aku ini kayak Biasa aja sih gitu Dan aku kasih rating ini 3,5 dari 5 Selanjutnya masker yang viral banget juga di TikTok Adalah dari Saturday Loops Ini yang variannya minti Ini tuh clay mask gitu Ini teksturnya Sebentar ya Aku akan memperlihatkan teksturnya Bunggung-bunggung Nih Dia tuh kayak padat gitu loh Terus kayak kayak clay gitu Tuh ya kan Tapi kan maksud aku Ya, aku tuh ngerasanya pas lagi maskaran Itu muka aku kayak enak gitu loh Karena maskernya dingin Pas dipake Walaupun gak ditaruh kulkas Karena ini variannya kan minti Jadi kayak emang ada efek-efek mintnya Dan dia itu Klaim-klaimnya itu Untuk acne prone skin Untuk yang berjerawat Untuk mengangkat sel kulit mati Membersihkan sisa kotoran Merawat kehalusan Dan kelembutan kulit Menurut aku Dia tuh Apa ya Abis aku pake masker ini Mungkin aku tuh kayak jadi Sedikit lebih cerah Abis itu lebih halus Dan lebih lembut gitu Tapi dia gak bikin jerawat Aku yang ada disini nih Yang kecil-kecil tuh Jadi kempes langsung gitu Mungkin kalo misalnya dia dipake Rutin Dia akan bisa nyilangin jerawat Tapi kalo misalnya dipake cuman sekali tuh Belum ada efek nyilangin jerawatnya Ngerti kan maksudnya Dan dia itu Di aku itu Yang kulitnya normal to dry skin Dia tuh hasilnya matte Jadi aku kurang suka sama finishnya Karena dia tuh matte banget gitu Hasilnya gak banget sih Tapi kayak matte gitu Jadi mukanya halus tapi matte Ngerti kan? Kalo misalnya kalian mukanya oily skin Kalian pasti bakalan cocok banget sama ini Tapi kalo misalnya mukanya dry skin Kalian kayaknya kurang suka sama hasilnya deh Karena hasilnya ya gitu Mukanya tuh kayak matte gitu Jadi harus langsung dipakein Kondok sama pelembab Jadi ini yang paling kerasa di aku adalah Dia bikin muka aku jadi lebih cerah Abis itu bikin kulit aku jadi lebih halus Dan lebih lembut Tapi untuk efek nyilangin jerawatnya Tidak Jadi ini aku akan kasih rating 3,8 dari 5 Next! Ini juga viral banget di TikTok Ini adalah dari Mask Your Knits Tapi sekarang packagingnya mereka udah ganti Karena banyak yang fake-nya Jadi mereka kayak ganti yang baru gitu Sekarang packagingnya Cuman yang packaging lama tuh kayak gini Ini aku beli yang variannya lemon Sama strawberry Ini kayak masker organik Seperti biasa Bubuk gitu Ya Cuman jujur aja Aku lebih suka masker organik Yang packagingnya kayak gini Terus itu dalamnya plastik Kayak ada air shop gitu Itu tuh bagus banget Karena kayak gak tumpah-tumpah gitu loh Nah ini aku udah cobain Yang variannya lemon Sama strawberry Ini emang keliatannya penuh banget Kayak belum dicobain Tapi padahal aku udah nyobain ini Karena ini kayak isinya banyak gitu loh Jadi aku suka Pertama aku suka sama isinya Tapi aku kurang suka sama packagingnya Karena Pertama di packagingnya ini Gak ada penjelasan Mengenai produk tersebut Kayak ini tuh fungsinya buat apa Ini buat apa Kayak bedanya ini sama ini tuh apa Kayak dia cuman ada gambar doang Sama logo Gak ada logo juga sih Eh ada ini ada logo Mask Your Knits-nya Sama cuman kayak tulisan variannya doang Lebih baik tuh kalo misalnya masker organik Ditaro ininya Kayak manfaatnya apa Terus ingredients-nya tuh apa gitu Itu tuh jauh lebih membantu Buat orang-orang yang Pengen beli masker organik gitu Kalo misalnya kayak beli kayak gini doang Kan kita gak tau ya Pas mau pake ini fungsinya buat apa Ini apa Jadi kayak harus ngeliat dulu di Instagram accountnya Untuk masker itu sendiri Si maskernya ini Menurut aku kayak Iya bagus Tapi yaudah bagus gitu Kalo misalnya yang lemon sama strawberry itu Aku rasanya Di muka aku hasilnya agak matte Tapi Yang lemon ini Bikin mu aku kayak jadi cerah banget gitu loh Kayak efeknya Ada banget kalo yang lemon ini Cuman kalo yang strawberry Ini kan emang kayaknya difungsikan untuk Eh dihususkan untuk oily skin Jadi aku gak terlalu yang gimana-gimana banget Kalo aku sih Lebih suka yang variannya lemon Buat kulit aku yang tipenya normal to dry skin Walaupun hasilnya juga Kalo masker organik kan Rata-rata hasilnya matte Tapi kan Kita bisa liat Dia tuh Bener-bener berfungsi Apa enggak Kayak dia bener-bener Nyilangin jerawat Atau berutusan atau enggak Tapi kalo misalnya ini kayak Yaudah biasa aja gitu loh Enggak biasa aja Bagus Tapi yaudah bagus Gitu Kayak kayak banget-banget Bagus Bagus aja Kalo misalnya kalian kusam Aku saranin pakenya yang lemon sih Karena ini bisa mencerahkan banget Menurut aku Jadi ini aku akan kasih rating Dia 3,8 dari 5 Sama kayak yang ini Selanjutnya Ini juga viral Dengan di tiktok Yaitu dari Heygirl Ini aku beli dari Distributor resminya Nanti aku bakal taruh linknya Di description box Dan Dia itu Klaimnya emang bisa Memperbaiki tekstur kulit Menghaluskan kulit Membantu memudarkan jerawat Mencerahkan kulit Dan melembabkan Kalo untuk efek melembabkan Si enggak ya Karena Ini masker organik Sekali lagi nih Masker organik Biasanya rata-rata masker organik itu Efeknya tidak lembab gitu Kayak yaudah Matte aja mukanya Biasanya tuh Kalo enggak Dia ngilangin beruntusan Ngeringin jerawat Mencerahkan Kayak gitu Rata-rata kayak gitu Tapi kalo melembabkan itu tidak ya Kalo misalnya ada masker organik Yang bilang efeknya tuh Bisa bikin muka lembab banget tuh Enggak Kayak Kecil kemungkinan gitu Nah ini Di aku Entah kenapa Aku gak cocok sama Masker saffron ini Padahal banyak banget Yang cocok sama ini Banyak yang pake ini Terus jerawatnya tuh Pelan-pelan tuh ilang Tapi di aku tuh enggak Kayak di aku jadi Hasilnya jadi Bikin muka aku kering banget Karena kan aku Kualitnya normal to dry skin Terus kayak Dia malah Bikin muka aku tuh Jadi muncul jerawat kecil Nah Itu aku kayak Gak cocok gitu loh Berarti sama ini Aku sedih banget Padahal aku ekspektasinya Tinggi banget kan sama ini Karena orang-orang banyak Yang cocok sama ini Ternyata aku enggak Kalo di aku efeknya Cuman sedikit mencerahkan Sama menghaluskan kulit aku aja Tapi selain itu Enggak ada efek yang dimana-mana Malah kayak bikin muka aku tuh kayak gitu Kayak Ada berusahaan dan jerawat kecil Tapi pas aku baca di IG-nya Ternyata dia bilang tuh Ada efek purgingnya Cuman kan kayak Kalau purging itu tuh Harusnya muncul jerawat Atau berusahaan Di daerah yang biasanya Kita muncul jerawat Tapi ini enggak Aku tuh muncul jerawat kecil-kecil Di bagian yang tidak biasa gitu Itu namanya tuh breakout Jadi kayak Aku enggak cocok sama ini Sayang banget Jadi aku kasih rating dia 3,5 dari 5 Tapi kalo misalnya kalian cocok sih Alhamdulillah Karena banyak banget Yang cocok sama ini Terus jerawatnya tuh kayak Membaik gitu loh Kayak ilang jerawatnya Di aku enggak Malah muncul jerawat Sedih Selanjutnya Ini adalah masker dari Daisy Organic Ini masker pertama Yang aku cobain Pas pertama kali Aku cobain masker organik Gerti enggak sih? Jadi dari tahun 2018 Aku pertama kali cobain ini Habis itu selanjutnya Baru aku cobain yang lain Ada air shop dan lain-lain Nah ini varian favorit aku Yang lainnya tuh menurut aku kayak Ya udah bagus Enggak ada yang spesial-spesial banget Tapi menurut aku yang Cocok banget di kulit aku Yang ini Yang coklat ini Karena Biasanya masker organik Yang varian coklat itu tuh Cocok buat kulit kering Karena hasilnya enggak terlalu matte Jadi Dia tuh enggak bikin kulit kering Jadi semakin kering Pas udah dibilas Ini bikin kulit aku jadi kayak Lebih cerah Lebih lembut Lebih halus Terus waktu itu dia juga bisa bikin Muka aku tuh teksturnya Jadi lebih bagus gitu Jadi makanya aku suka banget Sama yang Daisy Organic Yang coklat ini Ini menurut aku Paling cocok sih Buat kulit kering Ini aku kasih rating 4 dari 5 Next Ini masker terakhir Yang akan aku review Ini dari Pink Pink Rulet Ini juga Apa namanya Viral banget Dan ternyata Emang ini Bagus banget Ini aku bisa bilang Dia Sama bagusnya Sama ADR Shop Kalian tau kan Kalau aku tuh suka banget Sama masker organik ADR Shop Dan Kayak menurut aku tuh Semua variannya tuh Belum ada yang mengalahkan Tapi ternyata Pink Rulet ini juga Sama Bagusnya sama ADR Shop Aku bingung Kayak Harus pilih yang mana Cuman nih Aku bakal review Yang bener-bener Jadi favorit orang-orang Ini yang variannya Dubai Sama Belgium Dari Pink Rulet Kalian melihat ini Ini udah aku pake Karena ini udah kebuka Ini Aku beli yang Belgium 2 kali Ini variannya coklat Tuh kan bener kan Biasanya masker organik Yang varian coklat tuh Biasanya bagus Buat kulit kering Makanya Aku bener-bener suka Banget sama ini Pertama Dia tuh Bisa bikin muka aku tuh Ya tadi sama sih Kayak ini Si Desi Organi Tapi dia kayak lebih bagus lagi Karena dia bisa bikin Beruntusan aku tuh Lama-lama menghilang Kalau pake ini Secara rutin Ini aku udah berini 2 kali Karena aku bener Suka banget gitu Karena dia Misalnya muka aku lagi bertekstur gitu Dia bisa bikin Muka aku tuh jadi halus Dan tekstur-tekstur di muka aku Jadi kayak Ilang gitu loh Tapi Harus pakenya tuh harus 3 kali dulu Baru keliatan efeknya Misalnya sekali sih Efeknya cuma cerah doang Sama lembut doang Tapi misalnya dipake terus Dia akan bisa bikin Beruntusan-beruntusan Aku tuh cepet keringnya Cepet hilangnya Gitu loh Terus abis itu Aku juga coba yang varian Dubai Yang coffee Eh coffee Coffee Cafe Kok cafe mulu sih Ini tuh kopi Dodolani Ini pokoknya varian kopi Yang Dubai Ini menurut aku bagus banget Karena dia tuh bikin Aku jadi lebih cerah banget Gitu loh Dan kayak Masker pink rulate Yang belgium sama Dubai Itu kok abis Dibilas ya Kayak mukanya Muka baru gitu Kayak langsung Ceng gitu Artikan Kayak bagus banget Menurut aku Dan dia tuh Bisa bikin Kulit aku tuh Jadi lebih halus Lebih lembut Dan kalau misalnya Aku ada beruntusan juga Atau kayak jerawat Kecil Dia kayak Pelan-pelan bisa ngilangin Kalau dipakai rutin ya Dan kalau misalnya Yang coffee ini Dia kan copy ya Jadi dia tuh ada sedikit Butiran-butiran scrubnya Jadi dia bisa mengangkat Sel-sel kulit mati Dan kotoran-kotoran Di wajah kita Jadi bikin muka aku Jadi bersih banget Kayak super bersih banget Jadi ini bagus banget Menurut aku Tapi jangan dipakai setiap hari ya Dipakainya kayak Seminggu dua kali aja Karena ini mengandung scrub Jadi jangan sering-sering nge-scrub muka Ntar takutnya Pori-porinya jadi gede Kalau misalnya dipakainya terlalu sering Ya gitu Ntar mukanya malah jadi semakin kering Dan pori-porinya gede Tapi kalau misalnya dipakainya bener Ini bagus banget Kayak muka tuh jadi bersih banget ya Ini aku kasih rating Masker finger light 4,5 dari 5 Oh iya Tapi kalau misalnya Muka kalian lagi ada jerawat Yang meradang gitu Terus banyak Jangan pakai yang ini Jangan pakai yang copy Karena itu ada scrubnya Karena kalau misalnya Muka lagi kayak gitu Nggak boleh nge-scrub Nanti takutnya Malah semakin parah Kondisi mukanya Jadi ini tuh dipakai Kalau misalnya jerawatnya Kayak ya udah jerawat biasa aja Gitu Nggak yang pengeradang banget Atau lagi beruntusan Terus lagi kusam Ini bagus banget Kayak bagus banget Oke segini dulu Review-review Masker viral di TikTok Versi aku Semoga ini bisa menjadi Referensi buat kalian Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di-share Like, comment, dan subscribe Makasih Dadah Sampai jumpa